Intro Selamat pagi adik-adik semuanya Apa kabar? Ada suka cita? Yes, yes, yes Adik-adik tahu kata taat? Iya, sebuah kata yang terdiri dari empat huruf T, A, E, T Yang meskipun dibolak balik Kanan, kiri, atas, bawah Tetap sama cara membacanya Yaitu taat Penasaran? Coba aja sendiri tulis di kertas Dari kiri ke kanan T, A, E, T Tetap sama kan membacanya taat Coba lagi tulis dari atas ke bawah T, A, E, T Laya tetap sama membacanya Taat Sama dengan tulisan taat tersebut Seharusnya kita juga tetap taat Baik saat dilihat Ataupun saat tidak dilihat orang lain Saat papa memberi perintah untuk rukun Dengan adik atau kakak Ya beneran rukun Mau berbagi mainan atau makanan Jangan sampai pas papa pergi Eh, malah rebutan mainan Malah bertengkar karena rebutan kue Saat mama kasih tahu Untuk selalu berdoa Sebelum dan setelah makan Ya beneran berdoa Jangan karena sudah lapar banget Dan kebetulan mama sibuk di dapur Kita langsung lahap menghabiskan makanan di meja makan Tanpa berdoa dulu Tetap taat Apapun dan bagaimanapun keadaannya Tetap taat melakukan perintah Tuhan Yang sudah mengasihi kita Dengan luar biasa Apakah perintah taat ada di Alkitab? Beneran ada? Iya dong Iya Seratus persen Kita bisa membacanya di Alkitab Perjanjian Baru Yaitu di 1 Petrus 1 ayat 14a Ya, 1 Petrus 1 ayat 14a Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Nah adik-adik Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat Yang taat dalam segala situasi Saat dilihat Ataupun tidak dilihat orang lain Oke-oke Mari kita akhiri sapaan firman ini Dengan berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih sudah mengasihi kami Terima kasih sudah sayang kepada kami semuanya Ajar kami tetap taat Meskipun tidak ada yang melihat Dan kami juga memohon ya Tuhan Kiranya Engkau menjaga kami selalu sehat Amin Tetap semangat sehat ya adik-adik semuanya Dadah Terima kasih sudah menonton